Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak dokter Isik Yulisian Rangmi Yang mantap Bapak dokter Isik Yulisian Rangmi Bapak dokter Isik Yulisian Rangmi Beliau akli Cuma kita memakai bahasa yang Sunda supaya ayah umat Bilawah Orang Sunda itu Alustata Alimasa Ya tak hebat orang Sunda Alustata Alimasa Saya merasa bahagia yang bunganya Amarwata Suka Bunga kagiri-kiri Bapak dokter Isik Yulisian Rangmi Gembira sekali Gembira sekali Gembira sekali Saya suka lihat di TV Tapi Saya berkeyakinan Saya mencintai lama Dari mulai era busku Cinta saya Waktu hilang ini Kenapa saya cinta Dalam berbicaraan yang Carang Baga Air jarang padang Bahasa Indonesia Oh luar biasa Nah makanya Ini Beli rongga Ujung sana Bayang mukit lah Sampai ujung hutan Datang ke sini Kemudian dari rongga Dari gunung halu Dari Sindangkartang Terus cipongkor Cipongkor ke Wah Nah itu Bangga Apapun boleh diceritakan Karena beliau ini Bapak perlu saya jelaskan S1 nya ITB Ilmu fisika S2 nya Dan S3 nya Baru memang berkecimpung Di ekonomi Jadi wawasanya Memang sangat luas Sangat Dalam Sehingga Kita beruntung hari ini Cili-Lin kedatangan Dokter Rijalambi Bangga Kita Kasih kesempatan dulu Mungkin Bangga Silahkan Beri kepada Bapak Profesor Bapak Dr. Perosor Yang Telah memberi kesempatan Yang selama ini Mungkin kita bertemu Di acara TV-TV Seperti di TV1 ELSI Indonesia Indonesia Lahir telah Alhamdulillah Sekarang Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa bertemu Dengan berhadapan Ini mungkin Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pra doktor Ada yang Saya Tanyakan Terlebih dulu Mengenalkan dulu Nama saya Ajeng Ali Nurdin Dari sebagian Penduk pesantren Sejamahtan Cilin Gitu kan Saya ingin Tanyakan kepada Dokter Profesor Dalam Dimana Menurut Bapak Menurut Bapak Gimana Cara pesantren Maju Dalam Bentuk Perekonomiannya Untuk yang Yang ditutup Dalam Kuahinkan Itu Pak Rupinya Pertanyaan Dari saya Pak Segitu Mohon banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Seberapa Urgensinya Negara Untuk Memindahkan Ibu kota Padahal Kita tahu Keadaan negara kita Sedang dalam Keadaan pandemi Dan kita tahu Ekonomi kita Masyarakat Di bawah Apalagi Sangat Merasakan dampak Dari pandemi Itu sendiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Hasef Sahroni Di Kecamatan Ciamplas Janten Hadid Abu Lumayan Bukan lumayan Lagi Luar biasa Saya Ketika Acara Di Media Seperti Yang dulu Di TV1 PLC Di antara Yang saya Tunggu Itu adalah Ketika Bapak Memoparkan Tentang Ekonomi Makanya Alhamdulillah Ini merupakan Suatu anugerah Untuk saya Ketika bisa Bertatang Buka juga Mendengarkan Hal yang Diberikan Tadi Tadi Diberikan Pak Bapak Bapak Doktor Jaramli Yang Tadi Ketika Kita Dengar Tadi Pemaharan Dari Bapak Tentang Pendapatan Per Orang Perkapita Warga Negara Indonesia Itu Per Orang Tadi Cuman 3500 Dolar Kalah Sama Malaysia Kenapa Pemerintah Sekarang Ngotot Begitu Ngotot Ingin Membangun IKN Kita Tahu Sendiri Bahwa Biayanya Itu Sangat Amat Mahal Apalagi Kalau Sudah Tidak Bisa Dibiayai Oleh Pendapatan Negara Sehingga Ujung-ujungnya Pinjam Lagi Pinjam Itu Kan Boleh Tapi Ketika Ketika Salah Keputusan Berarti Kemarin Kereta Abit Tepatnya Bandung Jakarta Itu Satu Kenapa Sampai Pemerintah Sekarang Itu Ngotot Ingin Bikin Ibu Kota Negara Baru Itu Saja Mungkin Karena Terlalu Panjang Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang Bang Jal Saya sudah Kenal Bang Dari Dulu Saya Ketua Asosiasi Pengerajin Wajid Sinin Dan Grup Keladang Kalau Disini Grup Petas Gorila Berarti Contohnya Ada Anggota Saya Ada 164 Pengerajin Wajid Cirilin Dan Kerumpuk Lada Sudah Berjalan Pak Yang Terbentur Sama Loda Biasa Ini Produknya Pak Bisa Dicicipi Pak Sampai Sampai hari ini Karena Kejadian Seperti Kompil Dan sebagainya Produksi kita Ini Pak 9 ton 200 Perhari Pak Dari Tiga Kecamatan Itu Terserap Terserap Dengan Baik Sampai Ke Padang Sampai Kemedan Kemerak Sampai Ke Bali Terserap Karena Situasi Sekarang Ya Untuk Itu Karena Tidak Bisa Berjualan Pak Bapak Tadi Bila Bisa Online Bisa Ya Paling Deserah Karena Uang Di Masyarakat Tidak Ada Ya Jadi Drok Dari Sembilan Puan Dua Rantus Sekarang Paling Tiga Tengah Setengah Masyarakat Masih Menik Seperti Gapak Kadang-kadang Gak 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 Perkenalkan Saya Aldi Hanlan Dari Masyarakat Sukatani Kebetulan Saya juga Kuliah Di Ilmu Pemerintahan Fisi Pijani Saya Ingin Sedikit Penelaan Tentang Apa Yang Bapak Ujarkan Solusinya Bapak Terkait Ini Bagaimana Supaya Indonesia Ekonominya Bisa Bangkit Lagi Apa Yang Dari Bapak Paparkan Terima Kasih Kredit UMKM Masih Rendah Sekali Hanya 20% Dari Total Kredit Nasional Sisanya Dikasih Sama Yang Gede Gede Yang Sebetulnya Gak Perlu Banyak Kredit Itu Karena Dia Bisa Nerviskan Saham Bisa Pinjam Dari Luar Negeri Bilihan Banyak Saya Tahun 84 Koordinator Untuk Benahim Bering Di Bisa Saya Waktu Itu Kan Haceng Masih Mudah Banget Kita Bikin Accounting Stand 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 Alone Pada Waktu Itu Kita Pasangin Personal Computer Di 3600 Di Seluruh Indonesia Yang Kedua Kita Ciptakan Kredit Simpedes Kredit Simpanan Kepedes Kredit Umum Pedesa Dan Simpedes Simpanan Pedesa Ternyata Sangat Bagus Dan Untungi Banget Buat Bayar Karena Rakyat Kita Memang Dasarnya Baik Jadi Kalau Minjem Nyaris Yang Ngeplang Itu Kecil Kredit Kepedes Dari Tahun 84 Sampai Hari Ini Kredit Mancet Hanya Faksimum 0,3 Kenapa Kita Sortir Dulu Nasabahnya Nasabah Dikasih Pinjeman Dulu Hanya 300 Ribu Tiga Bulan Balikin Kalau Dia Belum Balikin Kita Dabble Jadi 600 Ribu Habis Itu Kita Dabble Lagi Kita Bangun Kredit History Pake Komputer Ini Orang Track Record Bagus Pasti Dia Tidak Memang Saya Terus Pengen Untuk 5 Tahun Ini Kita Tingkatin Dua Kalinya 40 Yang Gede Kan Banyak Caranya Buat Pinjem Di Luar Negeri Dan Bikin Bond Bikin Sahab Bapak Kebayang Enggak Kalau Kredit Usaha Kecil Menengah Kita Gandahkan Dua Kali Dalam 5 Tahun Sekarang Aja Kebanyakan Lapangan Pekerjaan Itu Kan UMHM Jadi Akan Bisa Tunggu Tapi Yang Terjadi Di Semua Sektor Yang Menyakut Rakyat Kebanyan Kenapa Karena Pemerintah Mutangnya Sudah Terlalu Banyak Untuk Bayar Bunganya Itu Rp370 Triliun Bayar Pokoknya Rp400 Triliun Tahun Lalu Bayar Pokok Amo Bunga Pemerintah Rp770 Triliun Untuk Bisa Bayar Bunganya Pemerintah Mesti Minjem Lagi Sudah Semikian Parah Itu Bapak Itulah Akibatnya Uang Yang Ada Di Masyarakat Disedot Likuditasnya Tahun 2002 Kemarin Pertumbuhan Kredit Minus 3% Artinya Uang Yang Ada Itu Disedot Minus 3% Supaya Pada Beli Sun Semua Itulah Orang Kaya Lembaga Keuangan Bank Dia Beli Nisun Dia Tidur Tiduran Dapat Bunga 6,5% Nah Kalau Ekonomi Kita Mau Baik Kredit Setiap Tahun Mesti Nambah 15% Bapak Bayang Kalau Normal Kita Mau Normal Kredit Itu Nambah 5% Supaya Uang Di Masyarakat Pedagang Di Rakyat Ini Uang Yang Ada Jadi Sudah Nah Dampaknya Apa Golongan Menengah Indonesia Banyak Yang Ngedein Rumahnya Aset Mobil Utama Ikut Pengletahnya Banyak Dijual Tapi Yang Kedua Buat Rakyat Yang Bawah Banget Dia Kan Gak Punya Aset Dia Gak Bisa Dapat Pinjaman Ke Bank Akibat Pada Minja Di Pinjol Pinjaman Online Bunganya 50% Belum Dendak Dendak Minjem 2 Juta Tiba-tiba 3 bulan Sudah jadi 5 juta Jadi Yang terjadi Yang bawah Ini Makin Miskin Dimiskin Si bapak Sudah bisa Ngomong Jika Canggih Canggih Jadi Jadi Itulah Yang terjadi Pokok Masalahnya Utang Kebanyakan Akhirnya Rakyat Yang kena Karena Gak beredar Uang Itu Nanti Kita harus Beresin Dulu Utangnya Sehingga Kejadian Ini Gak terjadi Dan Yang kedua Harusnya Bapak Tadi Kan Harusnya Loh ya Penjualan Bagus Anggotanya Juga Gak ada Yang Nakal Nakal Harusnya Memang Dibantu Ada Penulis Apa Penulis Berita Bo Dari Mati Disensarakan Bagaimana Itu Ada yang Bilang Mungkin Memang Disengaja Supaya Nanti Pada Saat Dikasih Duit Rp 200.000 Aja Para Miling Dibikin Miskin Habis itu Dibagi Duit Rp 200.000 Tapi Insyaallah Seperti ada Jalan Ya Saya Seperti Soal Soal Gini Ada Solusinya Cuman Susahnya Saya Gak Kuasa YN Betar lagi 2 tahun Lagi Amin Apalagi Kalau didoain Kayak Ustadz Doain Saya Dari Hati Dari Perasaan Waduh Dikuti Jabah Tapi Dari Perasaan Dari Hati Insyaallah Jadi Banyak Hal-hal Saya Kasih Contoh Lain Bagaimana Nanganin Utang Dulu Waktu Saya Mengkunya Gustur Kita Dikritik Sama Jawa Indonesia Tukang Merusak Utang Merusak Paru-paru Bunya Terus Sagi Gitu Akhirnya Saya Ketemu Sama Menteri Keuangan Jawa Jangan Gitu Kita Win-win Sama-sama Gimana caranya Saya Duluan Saya Sediakan Di Kalimantan 300.000 Hektare Saya Enggak Gampu Saya Buat Konsultasi Supaya Paru-paru Bunya Tapi Saya Minta Kamu Potong Butang Indonesia 600.000 Kita Lakukan Dalam 5 tahap Total Konservasi 1,5 Juta Hektare Kamu Potong Utang Indonesia 300.000 7 juta Sayangnya Cuman bisa Satu kali Karena abis itu Pemerintah Gunung Dijatuhin Kalau Enggak 5 kali Terima Hari ini Masalah Lingkungan Hidup Masalah Nomor Satu Di Duluan Amerika Amat Cina Berantem Terus Tapi Soal Lingkungan Hidup Mereka Semua Sampai Karena Itu Menyangkut Planet Jadi Hari Ini Kalau Dan Saya Udah Bicara Semua Berapa Orang Nanti Kita Sediakan Puluhan Juta Hektare Buat Masa Masa Tapi Kamu Potong Utang Indonesia 60 Bilya Berwarna Terima Dokter Aku We Love To Do It Kita Seneng Karena Kita Tahu Kamu Orang Pasti Enggak Omongannya Bisa Dipegang Jadi Kita Bisa Potong Utang Itu Kita Tuker Utang Dengan Utang Ya Kita Kan Bagus Juga Buat Kita Kalau Kita Konservasi Konservasi Banyak Caranya Yang Kedua Itu Saya Ketemu Satu Negara Bunga Dumpah Sentral Negara Besar Sebelum Covid Saya Bila Kita Kalau Nerebitin Utang Bunganya 6,5% Kamu Kalau Nerebitin Utang Kemerintahnya Itu Mas Bayar Bunga Kepada Yang Minjem Silahnya Bunganya Negatif Mau Nggak Kita Tuker Kamu Ambil Semua Utang Indonesia Kita Suara Saya Kasih Kamu Satu Pesan Ya Dokter Amir Gue Suka Banyak Selamanya Kita Negatif Kalau Ada Yang Minjem Kita Bayar Bunga 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 Kamu Katakan Kasih Plus Satu Persen Saya Mau Bunga Saya Bunga Saya Tuker Utang Utang Bunga Tapi Dengan Saya Mau Utang Nanti Geser Waktunya Bukan 7 tahun Tapi 20 40 tahun Supaya Kondisi 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 Keuangan Kita Stabil Apa Dia Bila Dokter Ramping Kalau Indonesia Matusin Mau Itu Pongi I Duit Itu Gubernur Bangsa Tama Gara Gede Kalau Kita Lakukan Itu Apa Bunga Utang Kita Dari 6 Setengah Pesan Bisa Turun Cicilan Kita Yang Satu Tahun Bunganya Saja 370 Triliun Kita Bisa Potong Setengah Ini 370 Triliun Kalau Setengah Nya Hampir Berapa Jadi Kalau Kita Banyak Akal Banyak Caranya Contoh Lain Saya Ngedong Ini Kita Sudah Pena Kerja Saya Meng Punya Pusul Saya Ngedateng Ini Kepain 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 Dokter Rami Tolong Kenapa Utang Indonesia Sudah Keluang Tahun Balonat Lunas Jadi Setiap Tahun Saya Pasti Loh Tabur Sama DPR Kuahit Bagaimana Kondisi Utang Indonesia Jadi Setiap Tahun Saya Mesti Belajar Bisa Bantu Saya Tidak Apa Lunas Dulu Semua Utang Indonesia Nanti Saya Ganti Dengan Utang Baru Jadi Saya Tidak Ditanya Tanya Lagi 5 Tahun Utang Indonesia Saya Setuju Dengan Saran Utang Baru Bunganya Lebih Rendah Dari Sebelumnya Setuju Bapak Itu Kan Swap Tuker Utang Bunga Mahal Dengan Bunga Moga Dia Seneng Banget Habis Itu Beres Saya Bayar Kita Dapat Utang Baru Dengan Bunga Lagi Tua Ya Dateng Lagi Mas Saya Saya Terima Kasih Saya Nggak Usah Ngapalin Lagi Tentang Saya Mau Kasih Hadiah Doktor Rambi Mau Hadiah Saya Belang Saya Budi Bukur Lampu Kalau Saya Ke Bandung Itu Masuk Bandung Itu Macet Teranggan Bisa Nggak Kamu Bangunin Buat Saya Fly Over Apa Namanya Itu Asopati Dia Mau Dia Lakuin Gratis Itu Bapak Kalau Lihat Itu Gratis Jadi Kalau Kita Betul Tadi Amanah Nggak Punya Nyiap Ngomong Kayak Ini Gampang Saya Ini Kita Bisa Tuker Terutama Dengan Tentang Bunga Mura Dia Juga Sampai Kasus Tadi Yang Mau Mesti Kapalin Indonesia Ditanya Tadi Ini Contoh Banyak Cara Saya Ini Dikenal Di Luar Negeri Namanya Mister Burik Tuh Mister Krabi Mister Yang Bisa Beresin Macem Macem Contohnya Ini Kalian Menunggu Ini Kalian Kalau bidang Pertanian Kita Mesti Fokus Pada Pertaninya Karena Memang Pertanian Itu Bulu Irigasi Bibit Tumpuk Dan Lain Lain Tapi Yang Paling Penting Pertaninya Untung Setiap Dia Panen Itu Yang Bagi Negara Lain Bisa Bikin Kayak Itu Di Jepang Di Taiwan Setiap Panen Petani Untung Memang Gak Bisa Buat Seluruh Komoditi Kita Cuma Bisa Buat Lima Komoditi Saya Kepengen Dalam Lima Tahun Pendapatan Petani Indonesia Di Lima Komoditi Aja Pagi Apa Nama Jagung Pagi Laku Supaya Setiap Kali Tanem Panen Panen Dia Untung Setahun Nambah Lima Tahun Itu Artinya Dua Kalinya Pendapatan Bapak Ibu Bayang Gak Itu Kalau Petani Indonesia Setiap Lima Tahun Dia Dua Kali Perlima Masih Ada Anak 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 Dia Pasti Lebih Mak Bagaimana Dulu Pemerintahan Bustur Bikin Petani Senang Sehingga Kita Tidak Usah Impor Sederhana Pak Kita Tetapin Kebijakannya Harga Gabah Dibandingkan Harga Pukuk Satu Kali Tujuh Lima Jadi Kalau Misalnya Harga Apa Namanya Nih Harga Pukuk Empat Ribu Pera Maka Satu Tujuh Lima Kan Hampir Tujuh Ribu Berapa Gitu Jadi Selisihnya Tiga Ribu Buat Petani Empat Ribu Buat Pukuk Tiga Rupu Sehingga Petani Semangat Pada Jaman Bustur Produksinya Banyak Akhirnya Selama Pemerintahan Bustur Dua Tahun Kita Gak Seribet Seperti Yang Mereka Pikir In Gitu Caranya Kalau Mau Petani Makmur Atur Harga Gabah Dengan Harga Pukuk Misalnya Dua Kalinya Kalau Harga Pukuk Rp4.000 Harga Gabah Harga Rp8.000 Pasti Petani Untung Pasti Dia Semangat Bertani Untuk Kita Gak Usah Import Jadi Kembali Lagi Pemimpin Itu Ada Niat Amanah Bersih Bukan Persoalan Rocket Science Ini Bukan Lirik Rocket Gampang Banget Pak Dan Kita Jadi Saya Kira Itu Cukup Kasarnya Saya Ingin Memberikan Bapak Semua Bapak Lawan Pak Raja 7 Pemimpin Penduduk Dunia Ini Bisa Tertanggul Lagi Ya Pak Bisa Makan Asi Itu Tapi 5 Pemimpin Penduduk Dunia Pak Kalau Kita Lihat Di Asia Ini Yang Subur Ini Kan Hanya Dataran Mekong Vietnam Thailand Di Lembah Mekong Sungai Mekong Indonesia Yang Subur Ini Jawa Barat Termasuk Jawa Timur Memramu Di Papua Sama Sulawesi Tenggara Selatan Itu Daerah Sulawesi Kita Harusnya Jadi Budang Pangan Yang Asia Pada hari Banyak Hujan Banyak Rakyat Mau Kerja Ya Kita Harusnya Bukan Yang Pangan Kita Yang Export Ke Asia Asia Kita Harusnya Jadi Gudang Pangangnya Asia Jadi Insyaallah Mudah-mudah Ini Jawa Semua Beri Berikan Menentau Yang kita Berbaiki Terima kasih Kesannya Saya Terus Terang Parijal Memberikan Motivator Kepada Kita Semua Apalagi Khususnya Tadi Malam Jadi Tahu Sedikitnya Bagaimana Itu Apa Pemerintahan Yang Kemarin Kemarin Berjalan Dia Tahu Semua Apalagi Khususnya Di Ekonomi Dia Membuat Kami Menjadi Semangat Semangat Untuk Menjalankan Apa Tugas Sebagai Insan Untuk Kemampatan Masyarakat Setelah Alhamdulillah Saya lihat Pak Rijalambi Itu Orangnya Amanah Beberapa Kali Mendapatkan Jabatan Dan Tidak Pernah Neko Berbeda Dengan Pejabat Pejabat Yang Lain Mudah-mudahan Beliau Nanti Kedepan Apalagi Menjadi Seorang Yang Nanti Dipercaya Oleh Masyarakat Untuk Memegang Kekuasaan R1 Di Indonesia Mudah-mudahan Bisa Sukses Rima Teri Semalam Jadi Memberikan Kepada Kita Untuk Lebih Amanah Jadi Dia Itu Memang Saya Lihat Kalau Memang Dia Pernah Menjabat Posisi-posisi Yang Penting Tapi Hidup Ini Sangat Sederhana Sederhana Lugas Dan Memang Apa Jujur lah Itu yang Modal utama Dari Kehidupan ini Adalah Kejujuran Terima kasih Ayo Mas Dek ya Dek 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 selamat menikmati